masih menganggap sepilih soal pemakaian masker, social distancing, penjarakan, dan sebagainya. Kalau di UAMJ, kita lihat masih banyak Bapak-Ibu dosen yang ada di kampus, mudah-mudahan masih tetap tertip, mahasiswa sudah tidak ada kuliah. Kalau di UGM, lebih strik lagi karena semua kuliah online, jadi tidak ada lagi kontak fisik di kampus. Bahkan rektor rapat dengan pejabat yang lain selalu online. Karena memang di Sleman, terutama di kampus Bulak Sumur, Depok, itu sekarang menjadi zona merah. Nah, informasi yang simpang siur ini juga menjadi kelemahan dari monitoring selama ini. Satgas COVID-19 dengan Kemenkes itu kadang-kadang masih kedodoran dalam hal koordinasinya. Masyarakat kadang-kadang dibiarkan mencerna sendiri informasi yang terpulai. Hux, saya kira itu banyak. Nah, compliance itu seperti saya katakan tadi masih rendah. Ini beda dengan kasus di Taiwan atau juga kasus yang kita lihat relatif berhasil tanpa melakukan lockdown. Itu adalah di Sweden, di mana mereka paling tidak bisa mengendalikan tanpa melakukan lockdown. Intinya apa? Asal masyarakat disiplin, itu sebenarnya bisa kita cegah penularan yang begitu cepat. Nah, lalu saya perlu berharis kepada yang inti dari kuliah ini, yaitu masalah koordinasi. Koordinasi itu menjadi titik lemah sekarang ini, karena bahkan pemerintah pusat, antar kementerian saja juga lemah. Nah, Anda bisa melihat misalnya saja yang belakangan ini terjadi, untuk Bansos itu kita ada persoalan karena koordinasi antar kementerian saja itu ternyata tidak jalan dengan baik. Kementerian Keuangan, Kementerian PMK dan Gubernur DKI Jakarta itu tempoh hari bersih tegang masalah mana peran pemerintah pusat dan mana peran pemerintah daerah. Jadi, misalnya saja tadinya di dalam wacana awal katanya ada koordinasi di mana pemerintah DKI Jakarta itu punya komitmen 1,1 triliun. Lalu pemerintah pusat hanya 3,6 triliun. Tapi belakangan ternyata itu tidak terjadi, bahkan kemudian Menteri sempat bersih tegang dengan Gubernur DKI Jakarta. Karena Gubernur mengatakan ini semuanya tanggung jawab dari pemerintah pusat. Nah, belakangan setelah terjadi ketegangan, hari ini kita barusan mendapatkan, kalau Anda berita, dengar berita di media sosial maupun di koran, Gubernur mengatakan ada dana Bansos 5,03 triliun dari pemerintah DKI Jakarta. Mana yang betul ini? Ini masyarakat kadang-kadang bertanya-tanya, nah antar pemerintah saja, antar menteri saja dengan Gubernur seringkali tidak ada kata sepakat tentang sumber dananya dan itu menjadi konsumsi publik. Nah, kemudian kalau kita lihat program yang ada, misalnya saja program Keluarga Harapan yang tadi saya tunjukkan dari Jaring Pekan Maksudial. Dari total 37,4 triliun yang direncanakan bagi sekitar 10-10 juta keluarga yang kemudian saja kehilangan pekerjaan, ini banyak yang salah sasaran. Contoh-contohnya bisa kita lihat, di Pekan Baru warga protes karena mereka dananya dipangkas. Di Bogor ada perumahan di Wisma Purikayangan, tiba-tiba mendapatkan bantuan tunai. Nah, Anda bisa lihat Purikayangan itu satu unit itu paling tidak 800 juta rumahnya. Nah, kenapa kemudian tiba-tiba mendapatkan bantuan tunai? Nah, ini yang tentu saja aneh. Di Bulmong, Bulang Mungundo itu di Sulawesi Utara, bupatinya terang-terangan protes kebijakan dari Kementerian Sosial karena rupinya prosedur alokasi bantuan. Dan ini yang menunjukkan sekali lagi perkacauan koordinasi dan juga penyalahgunaan penyimpangan di setiap jenjang. Kalau Anda lihat penyimpangan bukan hanya di level menteri atau gubernur, bahkan di tingkat desa terjadi. Di tanggarang tempoh hari yang juga rame di media masa, ada kepala desa yang terang-terangan menyunat dana dari bantuan sosial kepada warga. Dan tidak tanggung-tanggung, 100 ribu dipotong. Padahal tadinya Pak Kades hanya sekedar mengatakan bahwa ini hanya sekedar untuk biaya operasional, untuk beli rokok. Beli rokok 100 ribu. Saya yakin Anda bisa tahu ini jelas adalah penyimpangan yang terang-terangan di level desa maupun di level pembagi. Jadi persoalan lama muncul kembali yang sudah pernah kita lihat di dalam kasus BLT ternyata terjadi kekacauan di dalam implementasi. Karena memang juga sistem koordinasinya buruk, lalu juga aguntabilitasnya rendah. Nah, sementara itu Anda juga paham dari segi politik kebijakan ini juga penuh dengan persoalan karena desainnya tergesa-gesa, lalu juga kita lihat bahwa pemerintah tidak atau kurang mempersiapkan dengan baik. Titik lemah yang Anda bisa lihat dari perpun nomor satu adalah pasal 27 misalnya saja. Ini yang menurut saya konstruksinya tidak betul-betul mengedepankan pertanggung jawaban dari dana bantuan stimulus. Karena terang-terangan dari pasal ini Anda bisa cek nanti di perpun nomor satu, bahwa semua biaya yang dikeluarkan pada masa krisis bukan merupakan kerugian negara. Kalau bukan merupakan kerugian negara berarti bukan tindak pidana korupsi. Nah, kalau bukan korupsi berarti semua penyimpangan yang tadi saya sebutkan contohnya tadi, dari semua level itu tidak bisa dikontrol oleh KPK, apalagi KPK sekarang dalam posisi yang sangat lemah. Nah, ini yang mengakibatkan saya terus terang khawatir banyak program yang salah sasaran. Kita sudah alokasikan begitu besar dari APBN, Rp405 triliun, tetapi ternyata kalau tidak efektif itu kita semua akan rugi. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang rapid test, tentang sarana kesehatan, kita juga melihat ada banyak persoalan karena memang pilihan dari rapid test itu pilihan yang sering kita lakukan di tingkat unit pelayanan kesehatan, tetapi sebenarnya tidak selalu akurat. Jadi, imunoglobulin test itu cepat, tetapi seringkali menjadi alarm palsu karena orang yang kelihatannya reaktif itu justru dia mungkin sedang membangkan imunoglobulin dalam tubuhnya, dan itu nanti akan kemudian sembuh. Sedangkan yang negatif itu bisa saja kemudian tetap bisa menularkan orang lain mirip seperti OTG. Nah, yang akurat adalah PCR ini dengan test swab ini, tapi biayanya lebih mahal dan waktunya juga panjang, tiga hari, karena kita perlu melihat chain reaction. Nah, akibatnya karena informasi ini juga tidak disebarkan kepada masyarakat warga, tidak semua warga tahu, maka kemudian mana yang positif, mana yang kemudian perlu melakukan karantina mandiri juga tidak jelas. Nah, dari segi politik ini yang saya katakan bahwa prioritas penanganan itu tampaknya juga dipengaruhi oleh isu-isu politik. Jadi, pemerintah mengatakan satu juta tes cepat di seluruh tanah air yang belum tentu akurat tadi, tetapi soal prioritasnya itu kadang-kadang juga sangat dipengaruhi oleh unsur kepentingan politik. Tempoh hari di Bali misalnya saja, ini ada 39 anggota DPRD karena mereka punya kekuasaan minta dites dulu. Bahkan kemudian petugas medis di rumah sakit yang berada di garda paling depan itu kemudian tidak diprioritaskan. Baru setelah diprotes kemudian diperluas ke tenaga medis. Nah, ini artinya apa? Prioritas tampaknya tergantung sekali lagi pada adanya kekuasaan. Ada larangan ekspor masker karena kita memerlukan, tetapi ada juga orang yang dengan kolusi melalui pejabat kemerkes mengekspor. Karena apa? Duitnya tentu saja besar. Nah, konflik kepentingan yang kedua ini contoh-contohnya banyak. Saya tadi sudah sebutkan soal koordinasi lockdown. Tapi Anda juga bisa mendengar di media ada dua orang staff khusus dari tujuh orang staff khusus milenial itu yang ternyata juga terlibat dalam konflik kepentingan mengenai penanganan wabah. Ada Belpa, ada Mas Belpa, itu pemilik ruang guru, itu yang kemudian bekerjasama. Ya, intinya apa? Merupakan supaya pemerintah bekerjasama dengan perusahaan tempat dia mencari untung. Nah, ini pasti konflik kepentingan. Yang kedua, Andi Taufan kemarin membuat KTB Leceh kecamat supaya mendukung PT Amarta yang punya dia dalam menangankan COVID-19. Lalu setelah orang ribut baru dibadalkan, lalu dia mengundurkan diri. Di pihak lain, orang yang bicara kritis mengenai implementasi kebijakan COVID-19 ditangkapi oleh polisi. Ada Repiopatra itu yang tempah hari itu, ya hanya diretas beberapa mahasiswa ditangkap, macem-macem lah. Ini yang tentu saja menjadi persoalan karena memang pemerintah tidak betul-betul firm sejak awal mengenai bagaimana memimplementasikan kebijakan ini. Munculnya konflik kepentingan juga tidak bisa diatasi karena ini persoalan lama juga. Nah, yang juga kita lihat adalah bahwa di beberapa daerah yang urban itu bahkan masyarakat juga tidak begitu tertib. Ini yang saya perlukan. Terima kasih. Terima kasih. Halo Prof, suaranya yang ketinggalan. Suara yang hangat-hangat itu. Suara buka hari ini. Ya, ini mohon maaf karena ini maraton ini kegiatan dengan Zoom ini. Tapi sekarang sudah dengar ya? Ya, sabar. Saya kembali ke file tadi, mohon maaf. Ya, jadi ini paradoks yang kita alami di masyarakat kita. Di sisi satu pihak itu kesalingkali ada distras. Kepala desa itu menolak mudik lebaran itu saya kira itu bagus. Tapi di lain pihak kadang-kadang masyarakat juga tempat hari Anda menolak jenazah dari pekerja medis yang tertular. Ini sebenarnya sudah berlebihan. Karena sudah ada protokol penanganan jenazah COVID. Di lain pihak, Anda bisa lihat solidaritas masyarakat kita itu masih luar biasa. Kalau Anda punya kegiatan amal, itu bisa mengumpulkan dana dalam. Kayaknya gangguan lagi, Prof. Suaranya belum kedengeran. Yang aktif suara Bu Arin ada ini? Ya, jadi. Maaf, ini enggak stabil ya? Jif, Prof. Barisan suaranya enggak kedengeran lagi. Ya, koneksinya yang ini kemudian agak tidak stabil. Tapi mudah-mudahan sekarang sudah kembali lagi. Sudah bisa kelihatan layar paparan saya. Oke, terima kasih Mas Akhir. Jadi, paradok antara distrust dan solidaritas itu menjadi aneh sekarang ini. Tetapi kalau menurut saya, kita perlu pastikan juga adanya dana dari hasil pengumpulan solidaritas itu memang bisa sampai kepada mereka yang berhak. Jangan sampai hanya dikelola oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini ada tolong-menolong lawan corona itu menghasilkan sembilan. Saya katakan tadi juga contohnya Najwa siap acara empat hari menghasilkan tiga belas. Asumsinya mungkin karena ini sangat-sangat. Ini ada suara kok yang masuk. Partisipan ada yang masuk, Mas Akhir? Mungkin saya mood, Prof. Oke, baik. Ya, Mas Akhir, imut suaranya. Nah, saya punya juga contoh tembah hari Pak Pratikno itu cuma sekedar menutup kuliah, tetapi ada kegiatan entertainment, lalu ada komentar dikit-dikit dari pakar, lalu ada Najwa siap, ada pemusik. Itu kemudian bisa digunakan untuk menggalang dana. Dan lumayan besar, walaupun cuma 470 juta. Tapi coba bayangkan, kuliah itu bisa digunakan untuk menggalang dana. Luar biasa sebenarnya solidaritas masyarakat kita. Tapi persoalannya sekali lagi adalah bagaimana kita memanfaatkan solidaritas itu untuk kembali, tentu saja menangani wabah ini. Jadi, saya tunjukkan di sini misalnya saja empathy and solidarity ini salah satu yang tentu saja kita perlu dorong ke arah yang benar. Tentu saja juga kita harus pastikan akuntabilitas pemerintah dalam pelaksanaan program pembelian dana untuk bantuan sosial, jaring pengaman sosial, maupun juga penyaluran APD untuk tenaga kesehatan, termasuk juga pemulihan ekonomi ini. Yang penting supaya masyarakat kita itu kembali. Itu juga menjadi perhatian kita semua. Nah, saya akan tutup dengan empat hal ini yang tentu saja mudah-mudahan kita terlalu ada usaha untuk memperbaikinya. Pertama, karena kita terlambat, memang pemerintah harus betul-betul bekerja sama dengan trust yang tinggi. Pemerintah harus menunjukkan bahwa bisa dipercaya rakyat, warga juga harus menunjukkan bahwa mereka bisa tertib. Untuk supaya bisa sama-sama kita lakukan social distancing, pelambatan penularan virus corona ini. Yang kedua, ini perlu orang yang betul-betul mempunyai perhatian terhadap monitoring dan evaluasi kebijakan di lapangan. Karena semua aspek ini intinya memerlukan monitoring, memerlukan partisipasi publik. Jadi, publik dengan demikian jangan terlarut pada hoax yang tidak perlu, tetapi coba diperhatikan juga laporan-laporan kalau andai kata ada penyimpangan. Nah, ini penting supaya kemudian aparat itu tidak hanya leluasa memanfaatkan celah untuk kepentingan diri sendiri. Karena apa, konstruksi dari Perpu nomor 1 tahun 2020 seperti saya katakan tadi, itu betul-betul sangat berbahaya karena orang tidak bisa dipijana kalau andai kata ada penyalahgunaan keunangan. Pasal 27 dari Perpu itu. Kemudian yang ketiga, dalam situasi krisis itu memang akuntabilitas ini memang cenderung rendah, tetapi kita bisa atasi dengan partisipasi publik yang luas. Dan itulah yang perlu kita galakkan saya kira sekarang ini. Yang keempat, tentu kita tahu bahwa prediksi dampak wabah terhadap ekonomi itu masih sangat curam, tetapi saya kira kita bisa lawan itu dengan solidaritas dan kesetiakawanan yang tentu saja menjadi modal sosial yang baik, mestinya di Indonesia ini. Sehingga kekuatan civil society, masyarakat madani akan sangat mentukan apakah bangsa kita bisa mengatasi kesulitan ini dengan baik. Tentu saja kalau antisipasi sampai dengan bulan Oktober itu benar, tanggal 7 Oktober itu baru kita selesai menangani wabah COVID-19 ini, berarti kita perlu endurance yang cukup lama. Berbagai macam skenario, saya kira kalau di universitas itu sudah dilakukan, semua lembaga perlu mengantisipasi new normalcy, istilahnya kenormalan baru karena kita harus bekerja dari jarak jauh, kita harus social distancing sampai dengan, bukan hanya sampai bulan Mei atau Juni ini, tapi kemungkinan akan perlu waktu lebih lama. Dan itu yang tentu saja membutuhkan kesabaran kita semua, doa kita semua, tentu saja juga kita harapkan banyak dari para aparat itu yang tidak memanfaatkan penanganan dari krisis ini untuk kepentingan-kepentingan yang sempit atau politisasi dari berbagai macam kebijakan, karena itu pasti akan mengurangi manfaat secara langsung yang diterima oleh rakyat kita. Nah, Anda semua nanti tentu saja bisa, para mahasiswa bisa turut serta untuk berpartisipasi dalam monitor program-program ini, dan tentu saja mudah-mudahan kita punya kekuatan modal sosial yang betul-betul cukup untuk kita perlukan bertahan dari wabah yang kira-kira akan cukup lama ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan atas undangannya Mas Sakir dan teman-teman dari UMJ, Bu Arin sudah gabung di situ. Kalau Anda kata ada pertanyaan, selanjutnya saya persilahkan. Terima kasih, sampai di sini dulu papanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai di sini dulu papanan saya. Terima kasih, sampai di sini dulu. Oke, atau tidak mungkin sudah sampai di sini. Ya, yang ini dari, dari ini? Oke, jadi. Bagi ibu-ibu yang sebelum ini, ini failnya adalah bagi ibu-ibu. Oke, silakan teman-teman jika ada pertanyaan, silakan untuk tadi pembahasan dari Prof. Humoro saya cek di di mengubah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormat Prof. Yutikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin videonya bisa di keluarkan lagi Kemudian yang saya cintai mahasiswa semuanya semua kelas ya yang di bawah ampuan saya maupun yang di bawah ampuan Mas Akir Terima kasih Mas Akir sudah menyelenggarakan kuliah umum ini secara online dengan Zoom. Kemudian saya juga lihat di sini beberapa alumni IP, alumni MIP, selamat gabung kembali di kuliah ini saya lihat ada Mas Anja tadi juga ada Mas Jeli mudah-mudahan semua alumni IP telah bisa lulus dengan baik dan memiliki karir yang baik juga seperti para alumni yang sudah-sudah Nah dengan kuliah ini kita melihat bahwa dalam mata kuliah monitoring dan evaluasi ini kita bisa melihat bahwa praktek yang ada dalam pemerintahan yang saat ini sedang dilakukan seperti tadi disampaikan oleh Prof Kumoro bahwa kelemahannya itu terlihat pada koordinasi karena koordinasi sebuah kebijakan bagaimana kita melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan tinja pemerintah terutama dalam mengatasi masalah COVID karena saat ini kita sedang berada dalam situasi COVID sehingga yang kita pilih temanya adalah tema yang aktual Nah kita melihat beberapa kelemahan misalnya bagaimana penyaluran bantuan untuk mengatasi bantuan sosial untuk mengatasi COVID bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan bagaimana juga sebenarnya narasi yang dibangun oleh pemerintah pusat itu dicerna oleh publik jadi bagaimana misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah itu disampaikan dengan narasi nasional yang kemudian dicerna oleh masyarakat secara berbeda-beda juga nah ini juga perlu untuk di apa dipertimbangkan secara monitoring dan evaluasi kita bisa melihat di awal perencanaannya terlihat gagap ya bagaimana kita terlambat mengatasi misalnya kemudian di tengah ketika implementasi kebijakan nah ini kita bisa melihat bahwa terjadi kesimpang siuran koordinasi yang bijak bagus dan juga beberapa kebijakan yang tembang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah nah ini beberapa hal dan kita bisa memperkirakan kinerja bagaimana kinerja pemerintah yang seharusnya bisa mengatasi bisa memiliki skedul misalnya prioritas prioritas skenario prioritas kapan kira-kira covid ini bisa bisa ditekan bisa diatasi dan bagaimana skenarionya kalau Juni tidak selesai bagaimana skenarionya ketika Agustus tidak selesai dan bagaimana skenarionya kalau misalnya tahun 2021 juga belum selesai nah ini yang kita belum melihat dari pemerintah nah oleh karena itu moga-moga tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Komoro bisa memberi tambahan informasi kepada kita paling tidak kemudian bisa kita melihat yang penting itu melihat semua tahapan setiap kebijakan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi terima kasih kepada Prof. Pak Yudi Komoro Komoro yang sudah memberikan kuliah pada siang hari ini semoga tidak ngantuk mahasiswa juga semoga tidak ini ya mudah-mudahan tetap stay healthy ya Mas ya dan keep safe gitu semuanya karena di daerah juga saya lihat kita lihat tadi trendnya semakin naik waktu saya kembalikan pada Mas Sakir terima kasih atas bantuannya dan salam sehat selalu pada semua mahasiswa-mahasiswa tercinta dimanapun berada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bu Arin sepaktunya oke teman-teman teman-teman jika ada yang ingin tanya silakan dipersilakan boleh lewat langsung lewat jum atau chat di Youtube juga bisa teman-teman dipersilakan monggo jangan-jangan ini pada kuliah sambil tidur ini ini mungkin seorang awali teman-teman ini kan dan 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 tadi pasal yang di perbu tombol 1 2020 kan pengeluaran itu bukan merupakan kerugian negara di masa krisis seperti ini tadi mengatakan adanya pasasi publik untuk kontrol terhadap penggunaan dana tersebut kira-kira bentuk paling publik yang ideal seperti apa ya 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 nanti masyarakat bisa mengkontrol mengawasi bagaimana penggunaan dana daulat covid ini supaya benar-benar tepat sasaran terima kasih bro baik terima kasih pertanyaannya Mas Akir ya memang dananya cukup besar ya 405,1 triliun ini sebenarnya kalau dari segi dana itu pemerintah kita itu punya sebenarnya cukup punya kekuatan paling beda dan ini baru kira-kira jumlah itu itu baru kira-kira 2,5 persen dari total BDP kita tapi kalau kemudian defisitnya itu ada 5,07 persen kita bandingkan dengan pemerintah di negara maju itu ada yang bahkan mengalokasikan sampai 12 persen dari total BDP Amerika Serikat itu sekitar 10,1 persen kemudian banyak negara lain Singapura juga kira-kira seper-sepuluh tapi kita itu sebenarnya baru 2,5 persen belum sampai ke angka yang di negara lain artinya apa 400 405,1 triliun itu jumlah yang sebenarnya proporsinya masih sedikit tapi kalau yang sejumlah 405,1 triliun ini tidak efektif untuk kita alokasikan dari tiga komponen ini kan ya jaring pengaman sosial belanja kesehatan dan dukungan industri yang paling besar memang untuk dukungan industri atau pemulihan ekonomi kira-kira 150 triliun ini karena ini memang jangkanya panjang ini kalau tidak di jamin akuntabilitasnya dalam pelaksanaan itu ya menjadi mubazir yang tambah rezeki tetap orang-orang kaya kembali atau tetap aparat saja juga yang inginkan memanfaatkan dana ini nah kalau tadi ditanyakan bagaimana kita mengontrolnya ya tolong teman-teman silahkan mahasiswa juga akademisi wartawan betul-betul dikontrol alokasi ini di setiap provinsi itu seperti apa kalau untuk selama PSBB di DKI Jakarta berapa sih yang dialokasikan untuk program keluarga harapan untuk sembako itu berapa untuk kartu prakerja itu berapa lalu bagaimana pelaksanaannya dan ini sangat mudah dilacak sebenarnya kalau kita ingin melakorkan mengenai kecurangan atau penyimpangan seperti saya tadi contohkan berapa sih informasi yang diperoleh dari misalnya saja pemerintah pusat yang dialokasikan ke desa misalnya saja ini kasus di Tangerang misalnya saja besarnya adalah 300 tetapi kemudian yang diterima 200 ribu artinya kan kemudian ada 100 ribu yang dipotong nah 100 ribu itu kemana nah penjelasannya tadinya oleh kepala desa ini untuk beli rokok nah beli rokok 100 ribu dari mana itu nah jadi ini sederhana saja sebenarnya kalau kita mau memonitor kita perlu aktifkan lembaga swadaya masyarakat pegiat sosial lalu juga masyarakat warga jangan jangan kemudian kita membuat asumsi bahwa pemerintah mengalokasikan dana itu kemudian semuanya akan bersih tidak akan ada potongan dan semuanya ini karena situasi kita semuanya sedang sengsara kita akan punya perhatian betul kepada rakyat belum tentu jadi kita tidak boleh berasumsi bahwa semua orang termasuk lembaga-lembaga amal atau lembaga-lembaga mohon maaf ya lembaga-lembaga keagamaan banyak juga yang kemudian bergiat tapi sebenarnya yang penting adalah apakah mereka itu betul-betul berpihak pada kepentingan orang banyak terutama kepentingan dari orang yang betul-betul membutuhkan kalau kemarin ada kasus misalnya saja ada keluarga yang sampai dua hari hanya minum air dan akhirnya anaknya meninggal itu kan berarti kita sendiri jangan-jangan tidak peduli dengan lingkungan kita sendiri terkait dengan bagaimana upaya kita untuk saling membantu nah saya masih percaya warga Indonesia masyarakat Indonesia itu punya perhatikan pada lingkungan sekitar saya masih percaya cukup banyak aparat itu yang punya komitmen untuk melakukan pekerjaannya dengan baik di masa-masa yang sulit ini tetapi jangan kita istilahnya taken for granted jangan kita apa ber asumsi bahwa semua orang itu ingin berbuat baik banyak juga yang sebenarnya hanya ingin sekedar memanfaatkan peluang-peluang yang ada dan peluangnya itu dari segi peraturan sayangnya itu juga di terbuka maksud saya konstruksi hukumnya tadi saya juga sampaikan bahwa di dalam perpu nomor 1 tahun 2020 itu pasal 27 itu mengatakan kalau ada penyimpangan itu bukan merupakan kerugian negara kalau bukan merupakan kerugian negara berarti apa ya tidak bisa dituduh sebagai korupsi kalau dulu peraturan yang lama ada yang menyimpang ada kerugian negara orang bisa nuntut pidana jadi tanpa mengadukan kita bisa menggunakan pasal pidana untuk itu tapi sekarang tidak ada lagi nah ini yang kita perlu waspada betul kita itu punya duit banyak pemerintah punya duit banyak sebenarnya bukan duit pemerintah tapi duit rakyat itu kan yang berasal dari pajak juga kalau ingin dikembalikan ke rakyat silahkan itu betul-betul manfaatkan secara otoh dan kita wajib bersama-sama untuk memonitor semua program ini di tingkat operasional dan jangan ragu-lagu untuk melaporkan atau menyampaikan kepada yang berwenang kalau andai kata ada penyimpangan jadi ini yang juga perlu kita perhatikan begitu banyak juga kegiatan penggalangan dana seringkali kita tidak betul-betul lihat apakah penggalangan dana itu dialokasikan ke program-program yang memang bermanfaat kemarin misalnya dari konser Didi Kempot 5,7M ya Alhamdulillah kita bisa dapatkan rinciannya sekian digunakan untuk lembaga keagamaan kebetulan itu waktu itu kalau saya tidak salah lihat juga NU dapat Muhammad dapat nah dari konser yang kelihatannya tiga jam dan ya semua orang menikmati lagunya campur sari Didi Kempot ternyata kemudian menggerakkan penggalangan dana yang luar biasa besar dari acara Naja Sihab itu empat hari berturut-turut 13M bisa kita kumpulkan nah kalau andai kata keinginan rakyat untuk membantu sesama ini kemudian disalahgunakan saya betul-betul prihatin karena itu berarti ya masih ada saja orang yang tega memanfaatkan untuk menghadapi situasi yang darurat ini jadi kalau seperti lagunya EBIT itu masih saja ada orang yang tega berbuat nista di tengah nah itu alangkah jahatnya orang-orang seperti ini mudah-mudahan kita bisa mencegah penyimpangan itu secara bersama-sama itu komentar saya Mas Sakir barangkali ada pertanyaan yang lain saya persilahkan ada ini ada pertanyaan dari Mas Gilang Ramadan Mas Gilang saya persilahkan langsung saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi Prof ya Assalamualaikum salam silahkan Mas Gilang saya ingin bertanya Prof langsung saja berkaitan berkaitan dengan Pasal 27 Perpu tahun 2020 yang itu tadi dinilai banyak kalangan bermasalah apakah bisa itu ditinjau ulang dalam artian bisa digugat ke PTUN atau digugat ke Mahkamah Konstitusi apakah itu apabila nantinya ada kerugian negara bisa dibatalkan atau bisa ditinjau ulang atau bagaimana apakah bisa itu seperti itu supaya masyarakat tidak tidak resah karena sekarang kita juga masyarakat sedang susah apalagi nanti apabila tidak ada polemik tentang misalnya judicial review tentang masyarakat juga tambah pusing lagi Terima kasih Mas Gilang pertanyaannya tentu ini masih bisa kita perbaiki dari segi konstruksi hukumnya dan terasa memang juga ada sebagian elemen masyarakat yang sudah menyampaikan judicial review pada pasal ini terutama ke Mahkamah Konstitusi tapi sambil itu jalan tentu saja kita harus juga di lapangan karena sudah mulai dialokasikan harus tetap ada monitoring harus tetap ada pelaporan dari masyarakat pelaporan dari semua unsur civil society karena apa ya jangan jangan kemudian kita gugat lalu kemudian itu akhirnya dibatalkan peraturannya tetapi dananya juga sudah habis berarti kita tidak bisa manfaatkan karena memang ini masih bisa dikoreksi tentu saja walaupun ini kemudian nanti tidak dibatalkan perpunya tapi paling tidak pasal ini bisa di amandemen atau bisa di perbaiki sehingga kemudian semua penyimpangan itu tetap masuk kategori delik korupsi karena kemudian dipandang disebut sebagai kerupian negara kalau kerupian negara kan korupsi walaupun tentu saja definisi korupsi tidak selalu harus terkait dengan keuangan negara karena swap pun itu sebenarnya juga bisa masuk delik korupsi tapi yang jelas tentu saja ini masih bisa dibuka dan ada Anda bisa lihat itu ada sebagian elemen masyarakat yang sudah mulai membuka akademisi juga sebagian ada beberapa kemarin yang menyampaikan bukatan ke MK mengenai konsultasi ini jadi ini masih bisa diperbaiki tetapi menurut saya sambil ini kita perbaiki dan kita tunggu bagaimana nanti MK karena semua sekarang bekerja semua kantor di Jakarta juga bekerja secara online memang tidak begitu bisa bekerja begitu cepat seperti halnya kalau kita dalam situasi normal tetapi kita berharap ketidak normalan situasi ini jangan sampai kemudian melupakan hal-hal yang seharusnya dalam situasi normal kita bisa lakukan sekali lagi juga jangan sampai kemudian kita lalai bahwa persoalan lama terkait dengan alokasi anggaran itu tampaknya juga masih saja ada dan ini memperburuk sistem alokasi dana yang ada jadi kasus-kasus yang saya sebutkan tadi soal penyalahgunaan dana entah itu di Bukan Baru di Pokor di Telawesi Utara di banyak tempat di Tangerang dan sebagainya bahkan mungkin bisa terjadi juga di Bantul di Kota Jogja di Sleman kita harapkan masyarakat ikut serta mengawalnya tentu saja pengawalan atas dana-dana sosial yang tidak dialokasikan oleh pemerintah tapi dialokasikan oleh lembaga sosial itu juga perlu kita monitor perlu kita tuntut akuntabilitasnya saya sendiri sedang mencoba untuk kemudian menggalang dana dari para lelawan untuk membantu orang-orang yang kehilangan pekerjaan tetapi saya tetap berusaha untuk terbuka teman-teman yang sudah mengirimkan dana pasti akan saya buat laporan tapi banyak kan kemudian namanya saja dana sosial itu seringkali orang tidak menanyakannya ada orang yang mengatakan wah itu sudah dipercayakan ke badan amal zakat kemudian kita masih menuntut pokoknya nilai ta'ala jangan berasumsi seperti itu saya kira teman-teman dari Muhammadiyah termasuk organisasi yang apa agama tetapi rasional perlu mengedapankan ini akuntabilitas tetap harus kita tuntut karena manusia itu selalu punya dua sisi sisi malaikatnya ada sisi setannya juga ada sehingga kita harapkan potensi untuk menjadi malaikat ini yang terus diutamakan potensi kearifan dan kemudian kebajikan sosial itu kita manfaatkan karena itu yang akan menentukan bagaimana kita bisa survive atau tidak terkait dengan wabah COVID-19 begitu mas Gilang jawaban saya mas sangkir mas masih mas gila dari prof ini ada yang tanya lewat lewat di youtube prof saya bacakan prof ini ada yang tanya dari mas danifan bagaimana jika ternyata pemerintah salah sangka bahwa ternyata penyakit flek dikatakan corona ini kenyataannya di desa-desa ada yang terjadi bro penyakit flek masanya gimana ini ada penyakit flek mungkin kurang paham apakah panas kejalan-kejalan seperti itu dikira corona belum diobati tapi sudah positif corona salah sangka padahal itu bukan corona tapi penyakit flek yang lain nah ini juga menjadi persoalan sebenarnya karena kita tidak mendapatkan informasi yang jelas dan sekali lagi tadi ini lemahnya koordinasi dalam situasi darurat itu membuat pemerintah juga tergagap-gagap untuk memberikan informasi yang betul-betul jelas kepada masyarakat sudah banyak dijelaskan mengenai tanda-tanda penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini tetapi tampaknya masyarakat dan bahkan sebagian dari aparat pun tidak betul-betul paham bagaimana tanda-tanda atau gejala yang tepat dan ini saya kira manusiawi juga kita kadang-kadang hanya flu biasa tapi khawatir karena ternyata ada gejala sesak nafas lalu dianggap apa itu tanda-tanda awal dari virus corona ada banyak juga orang yang sebenarnya kelihatannya sehat tetapi masuk kategori OTG orang tanpa gejala dimana dia sebenarnya tidak memiliki gejala tetapi dia menjadi pembawa artinya apa ini karena virus ini itu khas kalau menurut orang yang ahli di bidang kedokteran virus ini sebenarnya adalah seperti hanya influenza itu sebagian besar sebenarnya orang bisa kalau orangnya sehat itu bisa sembuh sendiri tetapi terutama karena adalah ada istilah kumur BDT jadi ada penyakit tambahan orang yang kena diabetes orang yang punya impetensi orang yang punya asma orang yang punya sakit paru-paru atau nominia sebelumnya itu menjadi rentan karena itu kalau andekata orang terkena virus ini kemudian bisa berakibat fatal tapi sebenarnya sebagian besar itu kalau kita bisa memelihara kesehatan bisa sembuh nah informasi ini yang seringkali disalah artikan oleh warga ada yang mengatakan bahwa kalau andekata sesak nafas harus kemudian ikut rapid test belum tentu atau ada sebaliknya orang yang mengatakan wah saya orang masih muda nggak ada masalah ini saya nggak perlu pakai masker saya bisa membangkan imunoglobulin sendiri ya itu juga salah artinya apa kehatian-hatian tetap harus diperlukan betul-betul kita perlukan kehatian-hatian jadi tetap kalau kontak dengan banyak orang di kerumunan itu harus menggunakan masker masyarakat tidak boleh lalai apalagi kalau di Bantul sekarang Bantul Sleman Kota Jogja sebagian di Gunung itu sudah ada transmisi lokal jadi bukan penular dari orang lain tetapi di antara masyarakat sendiri mulanya dari mana ya misalnya dari kemarin di Induglusir semua karyawannya terkenal mungkin di pasar atau kemudian ada sebagian kemarin yang berasal dari kegiatan muhibah itu di gua itu tablik ada juga yang berasal dari komunitas gereja yang kemarin dimakamkan di bangun tampan itu nah itu sebenarnya bisa dicegah kalau kita masyarakat kita tertik dan kita paham sayangnya juga membaca virus ini itu juga tidak mudah karena apa yang reaktif terhadap rapid test itu belum tentu juga kemudian dia memang positif artinya dia terkena virus itu tetapi kemudian bisa segera sembuh karena bisa membangun immunoglobulin sendiri sedangkan yang negatif yang tidak reaktif jangan-jangan sebenarnya karena kemudian dia belum terbentuk immunoglobulin kelihatannya negatif tetapi sebenarnya kemana-mana dia bisa menularkan pada orang lain itu kalau yang disebut dengan rapid test yang pertama ini tapi sayangnya yang PCR ini untuk mengetes itu itu selain biayanya mahal waktunya juga lama dan tidak semua masak itu punya alat PCR ini nah sehingga kemudian ini yang menjadi persoalan di Indonesia yang terakhir sebenarnya yang juga akurat itu adalah tes muluk-gelar cepat cepat ini tapi ini yang bisa memproduksi itu hanya ada dua negara di seluruh dunia satu Amerika dan yang kedua adalah Sweden Indonesia dalam hal ini saat gas COVID-19 berusaha pesen tapi baru disanggupi 10 ribu unit dan itu baru disanggupi artinya kita belum bisa mengimpor alat ini sehingga kita tergantung pada alat yang pertama dan yang kedua rapid test dan kemudian PCR test nah yang tentu saja berbeda akurasinya tapi saya kira yang penting warga tetap harus menjaga kesehatan kalau Anda kata ada flight atau hanya sebenarnya asma jangan terlalu khawatir karena toh itu bisa disembuhkan dan perlu diketahui bahwa sebagian besar di pengalaman di Cina juga di Korea maupun di Jepang dan negara negara Asia yang lain kalau kita lihat statistiknya orang-orang yang rasnya munggoloid dan kita di Indonesia termasuk yang ras munggoloid ini termasuk yang paling kuat menghadapi virus ini yang paling lemah adalah ras kulit hitam nah tetapi jangan kemudian berasumsi bahwa karena kemudian kita termasuk yang paling kuat lalu kemudian kita tidak perlu melakukan tindakan preventif atau tindakan kehadiannya jadi sekali lagi semua orang harus tetap menjaga kesehatan pakai masker kalau terpaksa keluar rumah kalau tidak terpaksa jangan keluar rumah kalau ada pekerjaan yang bisa dilakukan di dalam rumah seperti kuliah kita sekarang ini lakukan kuliah itu tetap dengan dari rumah dan saja konsekuensinya Anda semua harus membayar juga tambahan untuk pulsanya begitu kan ya masker saya kira OMJ sudah memberikan subsidi untuk pulsanya ya sudah tapi katanya masih kurang masih kurang hasil surveinya masih kurang 150 ribu masih kurang kalau bisa SPP-nya dipotong artinya gitu sebagai dosen dipotong juga gajinya artinya 30% isinya dipotong ya tapi yang penting apa karena kita semua mengalaminya sekarang yang penting kita harus berpikir positif berpikir optimis karena itu yang kita perlukan mengingat bahwa wabah ini akan cukup lama bukan hanya sampai dengan Mei Juni kemungkinan besar akan bertahan cukup lama prediksi worst case adalah sampai dengan Oktober tapi mudah-mudahan kalau kita tetap optimis dan kita tetap melakukan kegiatan yang produktif kita tidak akan apa semakin lemah sistem imunis apa sistem imun dalam tubuh kita begitu masih ada kalau ada komentar saya masih prof ini banyak waktu yang lewat youtube juga ada ada yang tanya prof ini dari ramadhani IP regular 2017 mengapa kemerintah tidak mengalokasikan dana pemindahan ibu kota prof ini untuk penanganan pandemi padahal kan danya besar sekali prof maksudnya dana apa saya tadi dana untuk pemindahan ibu kota prof dan danya besar kenapa tidak dialihkan untuk penanganan pandemi ini COVID-19 ini prof baik yang saya dengar ini saya dana untuk pengadaan tanah di penajam pasir utara itu ditunda jadi rencana awal sekitar 180 triliun itu ditunda untuk waktu yang belum dilakukan tetapi saya masih belum melihat 405,1 triliun yang di alokasikan yang akan dialokasikan itu merupakan komitmen dari Perbu ini itu berasal dari mana saja kita juga belum tahu informasi selengkapnya saya masih belum bisa melihat tapi dari kasus ini konflik ya istilahnya ketika pihak Kementerian Kesehatan Kementerian Keuangan Kementerian Koordinasi PMK Pak Mujer Darwin Bu Sri Mulyani dan Gubernur DKI Jakarta kemarin sampai hari ini itu saya masih melihat itu diantara Menteri maupun juga pejabat di pusat saja itu masih belum betul-betul jelas berapa jumlah dana yang langsung akan dialokasikan sekarang ini misalnya sampai dengan Mei misalnya itu sampai dengan April kemarin berapa setelah Perbu itu dialokasikan kita belum betul-betul bisa monitor dengan jelas karena tidak banyak laporan itu kecuali dari seminar-seminar atau dari rapat-rapat dan karena rapat-rapat pemerintah itu seringkali tertutup ya kita belum bisa melacaknya tapi saya berharap tentu saja untuk dana pemindahan ibu kota itu ya ditundang dulu lah kita fokus pada upaya penyelamatan nyawa lalu pada pemulihan ekonomi kalau tidak salah kemarin itu juga Presiden menekan kembali tentang rencana jangka menengah untuk pengembangan provinsi DKI Jakarta itu masih menempatkan DKI Jakarta sebagai ibu kota jadi masih belum betul-betul jelas tetapi saya berharap yang 180 triliun yang dialokasikan dari tadinya pengadaan tanah untuk ibu kota baru itu betul-betul memang merupakan informasi yang valid karena memang situasinya ya kita tidak punya privilege untuk melakukan kebijakan yang out of stream istilahnya yang betul-betul keluar dari jalur upaya pemulihan ekonomi dan ini karena memang secara umum kita melihat kita sedang menuju ke resesi global jadi seluruh rakyat di dunia harus betul-betul hati-hati Anda juga jangan tentu saja mahasiswa jangan terlalu banyak mengeluarkan belanja yang tidak perlu kalau masih bisa masak sendiri enggak usah pakai setiap saat pakai gofood bukan berarti saya anti gofood tetapi gofood itu juga ada risikonya dan itu belanja yang tentu saja akan menguras secara finansial anak-anak muda mahasiswa juga tetapi kalau Anda keluar tetap harus protokol kehatian-hatian pakai masker dan jaga jarak itu tetap harus dilakukan jadi kalau soal pemindahan ibu kota kabarnya itu sudah ada alokasi harus kabarnya sudah ada pembatalan untuk pengadaan tanahnya tetapi rencana finalnya belum betul-betul jelas apakah itu kemudian ditunda atau direalokasikan atau kemudian direfinancing dalam arti dikurangi besaran dananya begitu terima kasih Prof ini ada beberapa penanyaan lagi dari Mbak Mega waktu ini apakah dari Mbak Mega menanyakan apakah besaran dana COVID di tiap daerah itu besarannya tergantung dari tingkat keparahan masing-masing daerah terus bagaimana tiap daerah itu pertanggung jawabannya Prof karena kan ada yang daerah itu informasinya bisa di-assess dengan mudah ada juga daerah yang yang tidak di-assess dengan mudah itu Prof dari Mbak Mega Prof terima kasih ya betul pertanyaan dari Mbak Mega ada betulnya karena kebutuhan daerah sekarang ini terkait dengan penanganan wabah COVID berbeda-beda kalau Anda bisa lihat ini kan ada kurva yang dibuat oleh Pak Anjaitan tempoh hari itu kurva menunjukkan kemungkinan wabah di masing-masing provinsi itu di mana posisinya posisi Indonesia secara umum itu harapannya ya ini juga belum kita betul itu sudah ada di puncak tapi ada daerah-daerah yang sudah mulai kasusnya menurun kalau Anda lihat cek lambang-lambangnya itu Jawa Barat Jakarta sudah mulai menurun Sulawesi Selatan lalu Jawa Timur Banten tetapi Jawa Tengah dan DIY itu belum sampai cupuncak mungkin akan terus meningkat sekarang ini di DIY 121 kasus positif kemungkinan tetap akan naik apalagi kalau orang tidak tertip dan transmisi lokal itu tidak bisa kita kendalikan ditambah lagi kalau tetap ada banyak pemudik yang kemudian masuk menularkan itu mungkin akan tambah besar lagi kemudian daerah-daerah yang lain sebagian besar Anda bisa lihat di kurva itu di kiri itu lambang-lambang provinsi itu menunjukkan bahwa sebagian besar sebenarnya masih di tahap awal nah jadi kalau nanti seperti DKI Jakarta Jawa Barat Banten itu sudah mulai menurun dan mulai 0 penularannya jangan-jangan nanti daerah-daerah yang lain seperti Sumatera Utara Aceh itu malah kemudian memuncak itu juga perlu nanti kita cek jangan-jangan di puncaknya itu masih belum betul-betul kita capai apalagi ini di Aceh itu walaupun sudah ada imbauan social distancing banyak yang mohon maaf ini sorat taraweh memaksakan tetap terus berdamaah dan kumpul-kumpul di angkringan kalau di Bedawa itu masih banyak di warung kopi kedai kopi di Aceh masih banyak nah ini yang juga menjadi persoalan dan terus terang juga banyak kalangan rohani para ustan maupun kiai itu yang juga berbeda pendapat soal ibadah pada bulan Ramadan ini sudah jelas kita baiknya secara ilmiah itu melakukan social distancing tetapi banyak yang apa istilahnya menggunakan fatwa bahwa kita jangan takut kalau masih berani ke mal masak ke masjid tidak berani nah itu kadang-kadang kita masih melihat fatwa-fatwa yang kemudian menjadi counterproduktif dalam hal pelambatan upaya untuk melambatkan penularan kasus kopi nah dananya tentu saja tergantung pada ini kalau yang di awal-awal ya tentu saja kita mungkin perlu sosialisasi social distancing pengadaan masker dan sebagainya tetapi yang sudah lockdown seperti Jakarta atau Jawa Barat tentu dana yang dibutuhkan lebih besar lagi karena untuk supply dari orang-orang yang tetap di rumah tidak boleh keluar sama sekali di Jakarta dan Jawa Barat itu pasti kebutuhan supply logistiknya jauh lebih besar nah karena itu memang pendanaan yang diperlukan terkait dengan penanganan COVID yang tiga komponen tadi ada yang di sektor kesehatan yang utama mungkin masih di awal ada yang diutamakan adalah jaring pengaman sosial terutama untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan yang berikutnya adalah untuk mendorong kegiatan ekonomi nah ini masing-masing tergantung prioritas dan tahapan dari penularan wabah COVID yang dialami di setiap daerah begitu mas terima kasih prof selanjutnya ada pertanyaan dari mas Dodi IGOF 2017 mas Dodi nanya sebetulnya seperti apa mekanisme dari pemerintah daerah kepada masyarakat dalam bantuan ini prof dana atau sumbako karena ini di kata mas Dodi di daerahnya itu belum di desanya belum dapat bantuan itu prof jadi sebetulnya mekanisme bantuan ini seperti apa prof ya kalau soal mekanisme bantuan ini setiap daerah punya kebijakan yang berbeda-beda ada yang langsung kemudian di pool di desa ada yang langsung dari dinas sosial dialokatikan secara berkelompok gitu sembako dan sebagainya tapi memang berbeda-beda saya katakan disini misalnya saja untuk jaring pemahaman sosial itu kan ada program keluarga harapan ada kartu sembako itu yang tentu saja yang sangat kritikal dan ini termasuk komponennya cukup besar ada kartu prakerja itu yang kemarin oleh ruang guru itu menjadi isu dan mengakibatkan salah satu staff khususnya harus mengundurkan diri karena di protes banyak pihak di media sosial ada macam-macam ini diskon tarif listrik yang ini juga ternyata di tingkat lapangan itu seringkali ada kelemahan diberi diskon tarif listrik tetapi ternyata terbatas untuk sampai dengan 900 KWH tapi ternyata PLN sudah tidak lagi punya meteran yang menyediakan di bawah 900 jadi ini kan banyak yang kemudian dilematis di tingkat operasional kemudian kebutuhan pokok dan operasi pasar ini juga bentuk lain dari dana stimulus jadi dari total jaring pengaman sosial yang 110 triliun itu digunakan untuk seperti ini mekanismenya setiap daerah berbeda-beda tapi kalau Anda ingin melihat itu di taruhlah di Bantul atau di Kota Jogja langsung bisa berhubungan dengan saat COVID atau dinas sosial bagaimana mekanismenya ada sebagian yang sudah dibagi ke keluarga yang membutuhkan tapi seperti kasus di Tangerang misalnya saja itu ternyata masih ada pemotongan yang tidak perlu yang tidak dipertanggungjawabkan dan ini yang kemudian harus kita cegah bersama-sama jadi belanja kesehatan itu juga seperti saya katakan tadi juga rentan ada penyalahgunaan karena insentif untuk tenaga medis itu di daerah seringkali tidak sampai kemudian APD saja kadang-kadang itu untuk yang butir 13 ini penanganan kesehatan yang 65,8 triliun juga tidak merata diantara rumah sakit-rumah sakit kemudian prosedur untuk penggunaan APD itu juga melalui kementerian kesehatan melalui yang umit akibatnya ya banyak tenaga kesehatan kita tertular karena terpaksa mereka untuk APD tidak dapat lalu hanya menggunakan mantel mantel pun menyediakan sendiri kemudian setelah dipakai dicuci lagi standar operasionalnya APD atau hasmat itu kalau begitu dipakai sekali dipakai dibuang mestinya untuk kemudian mencegah sekecil apapun kemungkinan adanya penularan ke aparat kesehatan tapi inilah yang perlu di betul-betul di tingkat operasional kita monitor terus mudah-mudahan masih cukup banyak elemen civil society yang bersedia untuk terlibat di dalam upaya monitoring ini masih ada mas sakir masih ada sekitar lima lagi prof ini prof yang yang pertama prof ini kan ada tadi ada berjelasan lagi dengan peluasan cukupi alkohol untuk hand sanitizer ya prof nah ini dari mas riski IP reguler ini menanyakan apakah itu tidak nanti menimbulkan konflik baru terkait dengan penyalah gunaan alkohol itu sendiri prof itu dari riski prof ya cukai memang selama ini kan kita bebankan ke dua aspek ya yaitu satu rokok dan yang kedua minhol minuman beralkohol untuk alkohol itu asumsinya karena alkohol merupakan basis untuk mem apa istilahnya membuat hand sanitizer membuat disinfectant dan sebagainya membuat wipol dan sebagainya maka itu kemudian cukainya dibatalkan dalam arti disubsidi nah di beberapa daerah kalau kita cek itu memang hand sanitizer atau alkohol sudah turun harganya tapi kalau Anda khawatir bahwa tidak ada alkohol bisa disalahgunakan mungkin ada yang menggunakannya untuk kebutuhan lain ya mudah-mudahan ya harapannya itu tidak terjadi karena memang dengan berirdamnya alkohol lebih banyak menurut saja ada banyak orang yang pengen teler juga dengan alkohol ini tapi ya itulah setiap kebijakan itu pasti ada apa kemungkinan adanya keberhasilan tetapi juga ada dampak ikutannya dampak itu bisa dampak positif bisa dampak negatif nah saya cuma berharap tidak banyak lagi tidak banyak orang memanfaatkan peluang ini untuk karena alkohol bebas digunakan nanti untuk untuk membuat hal-hal yang lain kalau hensinya tentu saja karena itu sudah dicampur dengan parfum atau dicampur dengan bahan lain tidak pada diminum tetapi alkohol yang murni bisa saja dicampur dengan bahan yang lain tapi itu tentu saja menjadi bagian yang juga harus dimonitor begitu mas ini ada lagi terkait dengan dari Sri Mulyani tapi bukan Menteri Keuangan bagaimana monitoring yang dilakukan terhadap penggunaan ini dari kepentingan politik ini belajar dari kasus di Klaten yang ada stiker kandidat itu terima kasih Prof ya tentu saja soal konflik kepentingan itu tadi saya sudah bicarkan itu akan selalu ada kemungkinannya di setiap level kalau menurut saya itu kita bukan saatnya lagi menggunakan embel-embel untuk bansos jadi kemarin kan sudah ada kritik ini bansos itu dikasih ada beberapa daerah yang terlambat karena alasannya karena label bantuan presiden itu tidak bisa cepat segera dicetak menurut saya enggak perlulah diambil-ambil bantuan presiden kalau dulu pada masa order baru itu ya banyak itu ada program in press instruktur presiden ada ban press dan sebagainya orang ini bukan uangnya presiden tapi ini kan uangnya rakyat jadi tidak perlu kemudian dikasih embel-embel ini bantuan presiden mestinya ini adalah bantuan dari pemerintah atau bantuan dari masyarakat bantuan publik pemerintah itu juga sebenarnya mendapatkan duitnya dari pajak yang dibayar oleh rakyat nah kalau ada yang anda embel-embel apalagi digunakan untuk kebutuhan kampanye oleh salah seorang calon itu menurut saya betul-betul itu sudah tidak etis dan harus dicegah nah syukur kalau di kalaten tampaknya sudah bisa dicegah ada yang menyuarakan itu mudah-mudahan tidak terulang di daerah-daerah yang lain begitu terima kasih prof ini satu lagi yang lewat youtube terakhir nah prof kalau nanti misalnya Indonesia sudah dinyatakan bebas dari pandemi ini apa yang harus dilakukan pemerintah untuk evaluasi kondisi masyarakat karena kan kondisi masyarakat sekarang sudah sosial yang menganggap klinilitas juga meningkat nah ini yang juga merupakan bagian yang harus diantisipasi karena orang tidak bekerja orang tidak punya pekerjaan sementara kebutuhan meningkat ini orang masih berpikir tentang bagaimana merayakan Idul Fitri seolah-olah pada saat Idul Fitri pada saat lebaran itu juga masih seperti yang lain nah kita perlu sosialisasi kepada masyarakat ini bukan kondisi normal sekarang ini tarwe sekarang itu sudah harus dilakukan di rumah nanti kita juga harus yang kita masyarakat untuk sholat Id tetap juga bisa di rumah artinya tidak ada alasan sekarang itu sebenarnya untuk kemudian memaksakan diri kita menggunakan duit kita untuk konsumsi yang berlebihan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk beli pakaian baru mengapain kita beli pakaian baru karena kita bisa bekerja dari rumah pakaian yang sudah ada cukup dan kita tidak perlu beli hal-hal yang sebenarnya tidak kita perlukan jadi sekarang kenormalan baru sekarang ini adalah bahwa kita harus terbiasa beberapa bulan ke depan sampai dengan wabah ini selesai untuk membatasi diri dengan kontak secara fisik dari dunia luar dan itu artinya apa semua konsekuensinya harus kita perhatikan kita tidak perlu mobil baru sekarang ini kita tidak perlu baju baru kita tidak perlu menyelenggarakan kegiatan hajatan nikahan misalnya saja yang mengumpulkan banyak orang tapi kita perlu investasi yang lebih besar di bidang kesehatan kita perlu investasi yang lebih besar untuk sambungan internet supaya kita bisa bekerja dengan sinyal yang lebih baik kita juga bisa melihat bahwa dalam hal konflik kepentingan itu memang masih banyak aparat kita yang sekali lagi memanfaatkan peluang dalam situasi sekarang ini jadi kenormalan baru kita saya kira adalah ke depan kita perlu betul-betul jaga solidaritas masyarakat ini terkait dengan pandemi covid ini ini adalah peluang bagi kita untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang betul-betul punya empati dan kita sudah sebagian bisa tunjukkan itu dari berbagai macam kegiatan amal itu luar biasa masyarakat yang menyumbang itu nah itu kita perlu manfaatkan untuk betul-betul membantu orang-orang yang paling membutuhkan jadi suaranya suaranya hilang lagi Prof gangguan suaranya bang bang anja enggak nyadap kan mohon maaf mohon maaf ini ini kembali kembali tadi ada persoalan terkait dengan koneksi tetapi kalau saya kembali kepada tadi yang ini saya sampaikan terkait dengan solidaritas kita sekarang ini pada tahapan yang betul-betul menentukan apakah sebagai bangsa kita itu punya kepedulian yang memang bisa tersalurkan dengan baik untuk menangani wabah ini dan saya kira semua untur perlu membuktikan ini pemerintah perlu betul-betul peduli pada rakyat rakyat juga harus peduli pada lingkungan sekitarnya semua merasakan dampak negatif dari wabah ini tetapi dari sini ini merupakan betul-betul ujian bagi semua elemen bangsa kita hanya bisa survive bisa bertahan apabila kita punya perhatian yang lebih besar kepada orang lain bukan sehanya kita kemudian membelanjakan terima kasih Terima kasih. Jadi mahasiswa yang sedang tentu saja work from home, sedang kuliah dari rumah, pastikan Anda tetap juga produktif di rumah. Jangan menggunakan work from home ini hanya sekedar santai-santai di rumah tanpa Anda belajar, tanpa kegiatan-kegiatan yang produktif. Dan banyak yang bisa kita lakukan walaupun kita di rumah. Jadi menggalang dana, menulis, membuat komunitas untuk membantu orang-orang yang terkena dampak COVID ini di sekitaran kita, memobilisasi bantuan, memonitor kegiatan pemerintah yang dilaksanakan di daerah, membagi informasi yang objektif pada biaya lain. Saya kira banyak yang bisa kita lakukan. Jadi jangan kita kemudian lockdown ini membuat kita menjadi tidak produktif, apalagi kemudian kita hanya tambah gemuk saja, tetapi kita tidak tambah produktif. Nah ini yang menjadi saran saya kepada teman-teman mahasiswa semuanya. Begitu Mas Sakir. Ini masih ada lagi Prof yang tanya. Ini dari lewat di Youtube dari Mas Iqbal Anggoro Prof. Ini masih berkaitan dengan jumlah anggaran tadi Prof. Kenapa alokasi anggaran yang Rp405,1 triliun itu lebih ditekankan untuk sektor yang untuk recovery ya Prof. Sedangkan kurva pandemi di Indonesia ini kan belum turun. Bahkan di daerah-daerah itu masih ditemukan cluster terbaru Prof. Nah kenapa tidak ditekankan untuk kesehatan? Itu pertanyaan dari Mas Iqbal Anggoro Prof. Terima kasih. Ya. Nah begini, memang dilemanya itu adalah apa? Kalau kita lihat praktek di negara-negara yang relatif berhasil menanggulangi wabah COVID dengan baik, itu memang kita kadang-kadang harus membuat pilihan. Apakah mengutamakan kesehatan tetapi mengorbankan ekonomi, atau sebaliknya mengorbankan ekonomi tetapi kemudian ada konsepensi di bidang kesehatan. Jadi artinya apa? Total lockdown itu pasti akan berdampak pada ekonomi. Anda bisa bayangkan kalau semua kegiatan ekonomi terhenti, semua orang tidak boleh melakukan kegiatan di luar, pasti orang akan kehilangan banyak pekerjaan. Tapi kemudian kalau anda kata sebaliknya, kita berasumsi bahwa semuanya baik-baik saja, tidak ada larangan lockdown, tidak ada social distancing, tidak ada larangan mudik, ekonomi mungkin jalan. Tetapi apa? Dampaknya adalah pada bidang kesehatan. Lebih banyak lagi orang yang terkular dan lebih banyak korban nyawa berjatuhan. Nah pilihannya kan itu ya. Nah di lima ini yang kemudian mengakibatkan kita juga melihatnya dari segi anggaran. Nah anggaran untuk bidang kesehatan sejauh ini kalau di Indonesia, itu karena pertama rumah sakit yang bisa memiliki fasilitas dan tenaga yang cukup untuk menangani COVID-19 ini relatif terbatas, alatnya juga terbatas. Jadi kalaupun kemudian kita bisa beli alatnya, kalau tenaga kesehatannya jadi kurang, rumah sakitnya juga kurang, ya kita tidak bisa menanganinya. Makanya kemudian strateginya adalah apa? Mengurangi penularan supaya orang tidak banyak kemudian yang sakit dan kemudian tidak berjubel. Seperti kasus di Italia di mana rumah sakit praktis seperti situasi di perang. Pokoknya kalau Anda kata yang masih bisa ditolong, ya ditolong. Kalau tidak kemudian dibiarkan saja sampai mati dengan sendirinya lalu kemudian dikuburkan. Nah itu tentu saja kita tidak inginkan kondisi seperti itu. Makanya kemudian memang di sini pemulihan ekonomi itu tetap yang utama. Saya ingin tunjukkan salah satu contoh yang relatif menurut saya cukup masuk akal, yaitu di Swedia. Swedia itu menggunakan asumsi sebenarnya dalam istilah kedokteran, mereka menggunakan kebijakan yang disebut kita sama-sama itu namanya herd immunity. Jadi sebenarnya kalau andai kata kita kemudian yang ditertular oleh sakit itu adalah orang-orang yang tidak ada sakit bawaan, orang-orang yang relatif muda dan imunitasnya baik, itu sebenarnya nyakit ini tidak terlalu berbahaya. Nah jadi kemudian kalau semua orang tertular lalu mengembangkan imunoglobulin sendiri, antibody sendiri, maka ya nanti akan reda sendiri. Nah tapi masalahnya kan adalah orang-orang yang punya orang tua, relatif tua atau orang pun muda tetapi punya sakit ikutan. Jadi ada punya asma, ada punya hipertensi, ada punya diabetes, ada punya sakit bawaan yang lain. Nah itu yang berbahaya. Nah jadi kalau kita lihat di Swedia misalnya, mereka tidak melakukan total lockdown. Jadi tidak seperti PSBB di Jakarta, kegiatan tetap berjalan dengan baik, tetapi apa? Masyarakat itu kebetulan percaya pada pemerintahnya, pemerintah juga percaya pada masyarakatnya. Jadi kalau pemerintah itu mengatakan, oke sekarang yang tetap boleh dibuka hanya toko-toko, warung, tetapi ketika belanja tetap betul-betul social distancing dan sebagian besar harus menangani take home. Jadi take away istilahnya ya, tidak kemudian berjubel di situ. Nah kalau itu ditaati sebenarnya tidak banyak yang tertular dan kegiatan ekonomi tetap berjalan dengan baik. Baik. Nah strategi dari Swedia itu tidak seperti di banyak negara total lockdown seperti di Kina. Artinya apa? Ekonomi yang tadinya berjalan kira-kira 80 km per jam, itu tidak langsung diturunkan menjadi 10 atau 20 km per jam, yang itu mengakibatkan bahkan protes kalau di Amerika Serikat. Karena banyak orang yang waktu itu protes terkait dengan lockdown, karena itu artinya mengurangi dari 80 km per jam ke 10 km per jam. Nah Swedia itu mengurangi kecepatan dari 80 km per jam menjadi 50. Nah artinya apa? Ekonomi tetap berjalan, kemudian penanganan kesehatan juga tetap dilakukan. Nah mengapa kemuliaan ekonomi di sini tetap penting? Karena inilah yang sebenarnya diperlukan. Kita tidak menginginkan masyarakat kehilangan pekerjaan itu dibiarkan saja, lalu kemudian orang yang kehilangan pekerjaan itu kemudian apalagi karena mereka suntuk, karena tidak punya penghasilan, kemudian merebak kesehatan seperti sekarang ini. Ini yang menjadi fokus dari kebijakan. Jadi pemulihan ekonomi dapat 150 triliun itu saya kira dengan pertimbangan itu, karena apa? Kita tidak mungkin menggenjot sarana kesehatan dalam tempo yang begitu cepat dan memang kemudian penanganan kesehatan yang 75 triliun ini sudah sesuai dengan kapasitas kita. Logikanya seperti itu. Jadi artinya jaring pengaman sosial itu yang menjadi hal utama, pemulihan ekonomi menjadi juga yang utama. Jaring pengaman sosial yang 110 triliun itu digunakan untuk membantu pembagian sembako, pembagian kartu prakerja, kemudian kepadat karya, dan sebagainya. Yang itu juga penting supaya ekonomi tidak mati. Karena total lockdown itu betul-betul, seperti Anda lihat di Wuhan itu, memerlukan komitmen bersama untuk, ya tentu saja ada supply logistik yang tentu saja mahal. Dan yang kedua, kebetulan kalau di Cina, ibu kota-ibu kota lain itu atau kota-kota lain itu tidak terdampak, karena kemudian sudah berhasil dilakukan lockdown di Wuhan. Tapi di Indonesia, ya tentu saja kita keberhasilannya tentu saja, kita tidak sepenuhnya menganut herd immunity seperti di Sweden, tetapi juga tidak semua kota itu di lockdown, kecuali kalau betul-betul mendesak ini. Kalau misalnya di DII ini dari 121 yang positif itu ternyata kemudian masih terus tertular dan meningkat tajam, ya kita perlu betul-betul menerapkan PSBB kalau andai kata masyarakat tidak bisa disipin. Nah pilihannya kan itu, ini yang menjadi konsepensi kita, tetapi saya termasuk yang tetap mendorong supaya kegiatan ekonomi jangan sampai di lupakan, dengan atau tanpa lockdown. Jadi ini yang perlu kita perhatikan sebagai arah kebijakan kita yang akan datang, yang penting masyarakat juga ikut serta secara aktif, ikut waspada dan juga tertib. Sebab kalau kita tidak tertib, ya kita semuanya akan menanggung akibatnya. Dan ini betul-betul serius, akibatnya bisa sangat serius bagi sebuah daerah. Begitu, Mas Akhir. Terima kasih Prof. Ini ada teman Pak Alamud dari MIP yang sekarang jadi dosen di ISIP, di Papua. Mas Anja mau tanya juga Prof, saya langsung lewat jam ini. Bang Anja, mohon diberi silakan. Assalamualaikum, Pak Alamud dari MIP yang sudah diberikan kepada saya. Ini sedikit Prof. Karin saya memang sudah sempat melihat perpun nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur anggaran APBN 2020. Karena salah satu materi yang Prof sudah sampaikan di sini itu di pasal 2017. Bisa jadi di situ akan ada potensi penyalahgunaan anggaran untuk penanganan COVID-19 2019. Dan yang di daerah Papua ini, kami sampai saat ini di Papua, di khususnya di BIAG ini, sulit untuk mendapatkan data yang valid, misalnya tentang berapa anggaran yang digunakan oleh pemerintah kebuatan BIAG mempor dalam hal penanganan atau pencegahan penyebaran coronavirus-19 ini. Nah, sebagaimana diketahui untuk BIAG tersendiri itu sudah ada 11 orang yang positif terpapar virus corona. Cuman dari sisi budgeting tadi, anggaran tadi, kami belum mendapatkan informasi yang paling... Berapa anggaran yang telah dikucurkan atau telah digunakan untuk penanganan kasus tersebut itu. Menurut Prof, itu bagaimana itu untuk bisa mendapatkan informasi supaya kami, misalnya, kami yang agademis ini bisa turut berpartisipasi dalam pemantauan tadi, pemantauan untuk pengalokasian anggaran penjagaan COVID-19 tadi itu, Prof. Mungkin begitu saja, Prof. Terima kasih, Prof. Sekarang, Prof. Nah, untuk wilayah Papua, 11 itu yang terdata. Jadi, saya perlu catat bahwa angka di Papua termasuk yang juga terus naik, menonjak. Ini perlu kita perhatikan, karena seringkali di Indonesia ini, di banyak daerah itu data itu tidak betul-betul valid karena tidak menyebutkan berapa banyak yang PDP. Dan PDP itu potensi sebenarnya adalah angka yang bagi sebagian analis itu adalah angka yang sesungguhnya menunjukkan penularan COVID-19. Terkait dengan dana di daerah, saya termasuk yang memang juga sulit untuk ikut memantau dana di beberapa kabupaten, kota, maupun juga provinsi di Papua. Jangankan dalam situasi yang sekarang ini darurat seperti sekarang ini, situasi normal saja, itu dana OTSUS itu akuntabilitasnya yang termasuk paling tidak jelas. Jadi dana OTSUS itu kan tidak ada akuntabilitasnya. Bagaimana dana OTSUS itu dilaporkan oleh sekda, dilaporkan oleh gubernur kepada publik. Karena memang skema dari dana OTSUS itu sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat di daerah, kepada aparat, dan kepada Majelis Rakyat Papua. Sayangnya Majelis Rakyat Papua juga tidak memiliki akses yang cukup untuk dana OTSUS. Nah, untuk dana darurat bagi pemerintah provinsi Papua yang paling bisa segera dialokasikan adalah dana kontingensi atau dana tak terduga. Tapi memang besarnya tidak terlalu besar karena ini dengan asumsi pendanaan dalam situasi rutin, dalam situasi normal. Nah, tetapi silakan coba dana darurat yang dikeluarkan oleh pemerintah itu berapa. Ini karena Papua termasuk mungkin masih di tahap awal dari penyebaran. Kita berharap sama-sama bahwa tidak kemudian melunjak tajam. Apalagi kan kecuali kalau di Jayapura, di banyak daerah itu penduduknya belum begitu rapat. Di pihak non-for saya kira juga kalau masyarakat bisa disiplin itu bisa nanti kemudian melambat sendiri dan akhirnya berhenti penularan itu. Jadi kalau terkait dengan dana, coba dilihat di struktur APBD itu dana tak terduga itu berapa yang dialokasikan, lalu digunakan untuk apa saja. Ini berlaku untuk tingkat provinsi maupun kabupaten, kota. Untuk biak non-for atau daerah-daerah sekitarnya, saya tidak tahu berapa yang dialokasikan. Tapi penting di tahap awal ini sosialisasi yang menyeluruh. Mengapa kita perlu social distancing itu apa pentingnya? Mengapa kita perlu kemudian menggunakan masker? Saya kira ini penting sekali supaya tidak tergagap seperti yang kita lihat di Bukata, di DKI Jakarta. Dulu pergerakan dari dua kasus menjadi seribu kasus itu dalam waktu kurang dari satu minggu. Jadi Anda bisa bayangkan, karena grafiknya itu eksponensial. Jadi bentuknya akan menjadi grafik seperti grafik distribusi normal itu, bell shape. Tetapi untuk naiknya itu bisa sangat cepat. Dan puncaknya itu bisa, setiap daerah itu bisa sangat tinggi, bisa ada yang termasuk landai. Yang berbahaya itu adalah kalau kemudian menjadi sangat tinggi, dan sementara itu di tingkat daerah, sarana kesehatan, rumah sakit, dan juga tenaga medis tidak mencukupi untuk menangan itu. Nah saya berharap nanti teman-teman di Papua betul-betul bisa belajar juga dari penanganan, penanganan bukan hanya di daerah lain seperti DKI Jakarta atau di provinsi lain, tetapi juga penanganan di seluruh dunia. Karena ini adalah pandemi, jadi semua orang di seluruh dunia sedang mengalaminya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari best practice di banyak negara yang relatif berhasil menangani dengan sukses. Jadi kita perlu belajar dari bagaimana penanganan ini di Korea Selatan, di Taiwan, di Jepang, di Sweden, atau di negara-negara lain, bahkan termasuk di Jekoslawakia yang relatif berhasil, itu kadang-kadang tidak ada hubungannya antara negara yang otoriter dan negara demokratis. Ada negara otoriter yang berhasil seperti Cina, tapi ada juga yang relatif negara demokratis seperti Korea Selatan atau Taiwan dan Sweden yang berhasil. Tapi ada juga negara demokratis yang tampaknya akan gagal, ini Amerika Serikat. Sekarang sudah lebih dari Rp1 juta, sudah menuju ke Rp2 juta yang tertulat. Padahal mereka punya dana yang juga besar. Nah, mudah-mudahan Indonesia ini dananya bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang produktif, untuk penanganan wabah, tidak menjadi dana yang menguap saja itu, yang Rp405,1 triliun, itu hal-hal yang tidak produktif. Ditambah lagi, tentu saja ada dana dari APBD, dari dana tak terduga yang itu bisa dialokasikan. Plus, nanti kalau ada subsidi dari pemerintah pusat, Anda bisa lacak itu dari biasanya bulan-bulan Juni sampai dengan Oktober itu ada anggaran perubahan yang itu bisa nanti digunakan untuk melacak sebenarnya bijakan pemerintah provinsi atau kabupaten-kota seperti apa. Begitu, Mas Anjay. Mas Anjay, bagaimana? Terima kasih, Prof. Nah, ini Prof. Misalnya dalam postur anggaran itu yang misalnya perubahan 2020 itu, ada dana tak terduga untuk masing-masing kabupaten dan provinsi. Biasanya itu dana tak terduga itu kan biasa masuk dalam kategori, apakah dia masuk dalam kategori anggaran habis pakai ataukah anggaran yang digunakan dan memang perlu ada sebuah pertanggung jawabannya. Artinya kalau dana habis pakai itu kan apalagi dalam kasus krisis pandemi ini otomatis agak sedikit tidak terlalu penting untuk pertanggung jawabannya. Bagaimana tadi dikak, dalam pasal 27 tadi. Apakah misalnya dana tak terduga ini perlu juga dipertanggung jawabkan ataukah bagaimana? Ya, kalau soal pertanggung jawaban, soal pertanggung jawaban itu mestinya berlaku untuk semua. Bukan hanya dana tidak terduga, tetapi juga dana yang rutin. Termasuk yang saya katakan tadi, dana OTSUS itu tetap harus juga dipertanggung jawabkan. Dan saya katakan tadi titik lemah yang juga masih kita lihat di Papua, antara lain adalah terkait dengan dana OTSUS. Dananya besar, tetapi kita semua tahu itu alokasinya itu sangat tergantung kepada apakah sekda atau gubernur, bupati, wali kota itu punya komitmen atau tidak untuk membangun daerahnya. Banyak yang betul-betul sebenarnya masuk ke blank check istilahnya, tergantung kepada komitmen para pejabat ini. Nah, untuk dana tidak terduga, ini lebih rentan lagi untuk disalahgunakan, karena seperti yang Anda katakan dan saya tadi juga sampaikan, bahwa dana tidak terduga ini tidak disertai dengan keharusan untuk mempertanggung jawabannya. Karena kalau Anda kata sudah dialekatikan, itu kalau Anda kata ada penyimbangan tidak termasuk kerugian negara. Nah, ini yang menjadi persoalan. Untuk dana tak terduga, kita juga masih melihat kelemahan yang selama ini terjadi adalah dana tak terduga itu di banyak daerah itu menjadi semacam dana taktis dari bupati atau wali kota. Sehingga ya suka-sukanya bupati, wali kota, apakah digunakan untuk bantuan sosial, ataukah menambah dana bansos, bisa digunakan untuk, bahkan digunakan untuk kampanye juga. Nah, itu yang tahu tentu saja adalah masyarakat setempat, tentu saja kalau semua pihak itu juga ikut serta memonitor alokasi dananya. Dan saya kira kalau mau itu bisa kok dilacak. Jadi artinya walaupun ditutupi proses alokasinya, yang formal dengan yang kenyataannya dialokasikan itu pasti bisa kita cek. Sama seperti tadi, mudah sekali di desa itu, di Tangerang itu, rencananya setiap orang dengan program jaring pengaman sosial, itu dengan al kartu sembako dapat 300 ribu, informasinya 300 ribu. Tapi kemudian di lapangan yang dia terima, 100 ribu sudah berkurang, yang dia terima hanya 200 ribu. 100 ribu katanya digunakan untuk beli, sekejar beli rokok. Tapi rinciannya itu kan tidak ada. Artinya apa? Pertanggung jawaban dari 100 ribu ini saya kira bermasalah. Nah ini kan cukup mudah, dan kalau anda kata semua orang itu mau dan ikut serta untuk memonitor, turut serta memonitor, memantau kebijakan ini di tingkat operasional, saya kira itu akan memaksa pemerintah juga untuk hati-hati, dan pada saat yang sama juga bisa memastikan dana selama kegiatan kedaruratan itu bisa dipastikan memang sampai kepada mereka yang betul-betul membutuhkan, bukan hanya kepada orang yang punya kepentingan sempit. Dan inilah persoalan kita bersama. Data mengenai penduduk miskin itu juga masih menjadi persoalan. Dengan dalam situasi normal saja, BLT itu tidak efektif, apalagi sekarang situasinya tidak normal, semuanya tergesa-gesa, tidak ada mekanisme kontabilitas yang jelas, ini sangat rawan. Tapi saya masih percaya kalau kita semua berkomitmen untuk memonitor ini semua, ikut serta untuk kemudian mengawasi berbagai macam pergiatan selama pandemi ini, mudah-mudahan paling tidak walaupun ada penyimpangan itu tidak terlalu besar, dan kita masih bisa optimalkan bantuan itu untuk kebutuhan rakyat bagi mereka yang betul-betul terkena dampak negatif dari COVID-19 ini. Begitu. Baik, terima kasih, Prof, atas wajamannya. Tadi perlu saya pertanyakan, jangankan akuntabilitas Prof kita di sini, transparansi saja masih jauh dari harapan, Prof. Makanya saya berubahnya bertanya terkait hal itu. Terima kasih, Prof. Salam dari Papua. Ya, terima kasih, Mas Anjay. Saya kebetulan juga kenal banyak penjabat di Papua termasuk Pak, apa, hari si lain, sekdanya, dan juga beberapa pihak dari otoritas anggaran itu, ya, saya hanya bisa menyindir saja kepada mereka karena tidak punya otoritas, tapi kadang-kadang sindiran itu juga cukup efektif untuk mengingatkan berkat longlah, dana otoritas, dana-dana yang besar. Sedangkan hanya dibiarkan menguap begitu saja, atau untuk kepentingan kenakalan-kenakalan bagi para pejabat ini. Ya, mereka kadang-kadang ya karena sudah, karena risih saja kalau dengan akademisi, tapi yang lebih penting sebenarnya warga setempat harus kemudian ikut juga, serta mengawasi kebijakan dari pemerintah daerah di teman masing-masing. Begitu? Terima kasih, Pak Anjay, sukses. Prof, ini yang terakhir, Prof, dari Mbak Hapsa, ini dari Jambi, Prof, ya, ini Prof singkat saja terkait transparansi anggaran ya, akuntabilitas anggaran. Ada isu bahwa dana LPDP, biasiswa, dan sebagainya, yang saya anggap ini dana abadi ya, Prof. Apa segenting itu harus dapat potongan juga, Prof, untuk sumbangan COVID-19 ini? Efektif? Saya rasa ini anggaran yang sifatnya abadi ya, Prof, karena biasiswa LPDP, biasiswa lain-lain yang isunya juga akan dipotong sekian persen. Mungkin tanggapannya, Prof. Kemudian yang kedua, tadi menanggapi Mas Anjo juga terkait data ya, Prof. Ada dua isu data yang berkembang sebenarnya terkait korban COVID-19 ini. Yang kedua, data yang dibesar-besarkan dan data yang dikecilkan. Yang mana yang harus dipercayai? Maksudnya apa? Data yang dibesarkan, oh, itu berlebihan. Misalnya ada 7.000 positif, itu dibesar-besarkan. Misalnya yang meninggal hanya flu biasa, dikategorikan, itu terkena COVID. Kemudian yang kedua, antitesanya, sebaliknya. Oh, itu dikecilkan, malah sebenarnya datanya lebih besar dari itu. Tapi sengaja pemerintah menutupi yang mana yang harus, yang mana sebenarnya yang bisa kita cerit apa? Kita terima. Apakah data yang dibesar-besarkan, apa data yang lebih masuk akal, kira-kira yang seperti apa, Prof. Mohon pencarahannya. Ya, terima kasih. Mungkin itu, Mas Syakir. Terima kasih, Mbak Hapsa. Terima kasih, Mbak Hapsa. Terima kasih, Mbak Hapsa. Terima kasih, Mbak Hapsa, ini dari Provinsi Jambi. Riau, Prof. Oh, iya. Sekarang saya di Riau. Sekarang di Riau. Kenal-kenal di Riau. Nah, saya perlu sampaikan bahwa untuk pendataan asian yang positif COVID-19, suaranya kok riau rendah ini. Semua masuk. Suaranya mungkin beberapa partisipan perlu di-mute. Ini sampul, Prof. Oke, baik. Nah, jadi setiap daerah, kesulitan kita untuk mendata COVID-19 ini adalah karena memang keterbatasan rumah sakit yang punya fasilitas rapid test maupun fasilitas untuk penanganan pasien. Saya katakan tadi, rapid test itu termasuk yang murah. Tadi, oke. Rapid test itu yang pertama, immunoglobulin test. Alatnya pakai semacam, kalau tes lakus atau tes kehamilan itu biasa. Cepat sekali, 30 menit selesai, mungkin kurang, tetapi seringkali ini menghasilkan alarm palsu. Jadi, kalau andai kata kemudian seseorang karena sesak nafas atau batuk, itu kemudian dinyatakan positif, itu sebenarnya kadang-kadang tidak betul-betul tepat, karena yang positif itu artinya yang reaktif terhadap tes ini. Nah, yang reaktif itu bisa jadi sebenarnya adalah sinyal positif. Maksud saya, yang reaktif itu apa? Dia memang terkena virus, tetapi kemudian dia akan mempertahankan, bisa mempertahankan diri dan akan sembuh sendiri, nanti akan menjadi negatif kalau dites lagi. Tetapi sebaliknya, ada yang tidak reaktif, tetapi itu artinya apa? Bisa jadi dia karena belum terbentuk imunoglobulinnya. Jadi, belum reaktif. Karena belum terbentuk, maka kemudian kalau dia dinyatakan negatif, dia bisa sakit, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia tetap bisa menularkan kepada orang lain. Nah, sayangnya yang imunoglobulin test atau yang rapid test, ini termasuk yang paling banyak kita gunakan di Indonesia. Sehingga apa? Datanya seringkali berdasarkan itu saja. Tetapi, sebagian besar daerah sekarang ini diupayakan untuk menggunakan tes swab atau tes PCR. Swab itu artinya apa? Mengambil sampel dari tenggorokannya. Dan itu memang tidak semua rumah sakit punya, karena memang alatnya lebih mahal. Dan yang kedua, lebih lama. Perlu waktu 2-3 hari, kadang-kadang sampai 4 hari. Tapi ini, pertama, perlu APD yang memadai bagi arah sarana sumber daya kesehatan, tenaga medisnya. Dan yang kedua, memang itu tadi, perlu waktu lama. Sehingga apa? Data di banyak daerah itu seringkali yang positif itu hanya yang tes yang pertama, yang sebenarnya tidak akurat. Tapi, kita upayakan mestinya pemerintah sebagian besar nanti menggunakan PCR ini. Yang lebih akurat, karena ini betul-betul bisa kelihatan apakah dia itu positif dalam arti pembawa virus dan sekaligus memang sakit karena itu. Nah, dan apa tindakan yang diperlukan, entah itu karantina mandiri atau kemudian tracing, social tracing itu betul-betul bisa kita gunakan itu sebagai landasan. Nah, sehingga apa? Di setiap daerah itu memang berbeda-beda. Kalau saya sih berharap, tentu saja, PCR ini terus diperkuat di setiap rumah sakit, APD-nya juga diperkuat, sehingga datanya menjadi lebih akurat. Nah, selain itu tentu saja masyarakat juga selalu, seperti yang katakan tadi berulang kali, perlu menyadari bahwa ini bisa dicegah apabila semua orang juga ikut mencegah. Jadi, kalau semua orang itu pakai masker, kalau berinteraksi dengan orang lain dan menjaga jarak, itu sudah akan mengurangi banyak. Nah, karena itu yang terjadi di, saya katakan tadi, contoh di Sweden, atau di Taiwan, atau di Korea Selatan, apalagi di Jepang yang sangat strik, mereka tidak pernah salaman, mereka selalu menggunakan masker dan social distancing, itu sangat efektif untuk mengurangi penularan. Nah, jadi bangsa kita sebenarnya tergantung pada itu, apakah compliance dari warga itu betul-betul bisa kita jaga, pada saat yang sama, apakah kemudian rapid test-nya itu, atau PCR test-nya itu bisa disediakan dengan baik. Dan dengan begitu kita bisa mengatasinya. Kalau soal dana LPDP tadi, menurut saya memang tidak perlu itu mengurangi dana, melakukan reakul lokasi untuk dana LPDP, karena dana LPDP itu adalah dana yang mestinya diperlukan untuk biaya, biaya sekolah di luar negeri. Mereka yang sekolah di luar negeri, atau sekolah di dalam negeri, yang dalam situasi sulit, mengapa harus dipotong? Kalau memang memotong, pejabat-pejabat eselon 1, 2, itu lebih masuk akal, tunjangan-tunjangan yang tidak perlu itu dipotong, THR toh kemudian masyarakat tidak akan belanja banyak pada masa lebaran, THR kalau ditiadakan sebenarnya enggak ada masalah, daripada memotong dana yang sebenarnya lebih diandalkan untuk biaya hidup bagi mahasiswa-mahasiswa kita yang sedang sekolah. Tapi saran Anda saya kira perlu disampaikan ke Direkturnya LPDP, Pak Susetio, atau ke Kementerian Keuangan, silakan. Karena saya cukup sering mengusulkan supaya kita bijaksana melakukan pemotongan untuk dana wabah COVID-19 ini, tetapi yang dipotong malah justru yang yang terbetul menjadi sumber pembiayaan pokok dari masyarakat, bukan yang sampingan. Nah ini yang menjadi persoalan. Kalau potong, silakan tunjangan sampingan dari pejabat itu dipotong, THR dipotong, silakan daripada memotong biaya siswa. Begitu. Silakan saja, nanti itu diusulkan saya dukung sepenuhnya. Nanti kalau Anda membuat surat ke LPDP atau ke Kementerian Keuangan. Gitu Mbak Apsa ya. Mbak Apsa, gimana? Oke, terima kasih Mbak Apsa. Prof, mungkin sampai di sini, Prof, untuk pertanyaan sudah nanti selesai. Maksudnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Profesor yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kami semua, Prof. Semoga dengan adanya sharing hari ini, nanti kami teman-teman bisa ikut mengawal bagaimana penggunaan dana daunat COVID-19 ini di masing-masing daerah, bahkan di desa masing-masing Prof. Terima kasih kepada teman-teman semua yang dari Papua, dari Rio, dan dari Sampai-Merokai, penggunaan mahasiswa, yang setia kuliah online, walaupun kuotanya juga boros. Semoga nanti ada tambahan uang kuota dari kampus. Sekali lagi, terima kasih banyak Prof. Terima kasih. Terima kasih. Mas Akhir dan semua teman-teman terima kasih atas partisipasinya. Stay safe, tetap jaga kesehatan, dan tetap optimis. Itu yang kita perlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Semoga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.